hai oke kontak kedatangan paket hari ini berupa handgrip Yamaha airlocking plus jalan setengah Hai ini paket pembelian kita di Shopee hari kita akan boxing paket pengirimannya kita akan lihat dari paket apakah kita diberikan lengkap atau tidak karena pemesanan kita handgrip plus tiada dc nge hai 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 oke ini jalur stangnya yang krumah kita beli yang krum karena kombinasi modifikasi kita kaki-kaki krumah jadi variasinya harus ada krum dan ini handgrip Yamaha airwrecking ini Yamaha tapi bukan yang original tapi mirip original lumayan harga Rp30.000an kita diberikan handgrip plus jalur stang ya yang kawainya ini tidak diberikan plastiknya yang digasan ada dikasih plastiknya seperti ini ini cuma dikasih handgrip karet seperti ini plus jalur stang jalur stang ya jadi yang yang lubang besar ini kita akan pasang dengan sebelah kanan yang lubang kecil ke kiri Oke langsung saja kita pasang ke motor Oke ini kita akan pasang ke motor handgrip barunya kita copot yang lama yang sebelah kiri dulu karena yang peringkiknya sebelah kiri ini sangat mudah pemasangannya tinggal diputar ke kiri dan ditarik ke belakang seperti ini dan ini kita pasang yang lubangnya besar ya untuk sebelah lubangnya kecil untuk sebelah kiri karena dia tidak ada plastik untuk gasnya jadi untuk yang sebelah kanan lubangnya besar sebelah kiri yang lubang kecil ya dia ada dua beda dia lubangnya yang ke kanan dan kiri beda itu yang kanan dia harus yang besar lubang lalu kita pasang jalur stang ya seperti ini kita paskan dan kita paskan bautnya pemasangan sangat mudah kalau kalian bisa pasang sendiri rumah tanpa harus ke bengkel untuk untuk masang handgrip ini kita perlu ke bengkel untuk kalau cuma pasang handgrip kecuali yang bawaannya itu seperti honda dia pakai jalur stang yang bawaannya itu yang keras dia ada bautnya itu susah untuk dilepas Hai yang tuh Honda khusus Honda ya kalau ini bawaannya tidak ada handgrip tidak ada jalur stang jadi pemasangan sangat mudah tinggal dibuka saja handgrip nya adalah dipasang di pasang jalur stang yang baru karena jalur stang ini tidak memakai busi panjang dia Hai Coba dipakai karet untuk menahan atau mengencangkan jalur stangnya Hai Oke ini sudah kencang ya kita selesai pasang yang sebelah kiri ya kita paskan dulu ada yang tak pas mengganjal kita lepas dulu kita pasang kembali ini karetnya kita ambil lagi karena dia untuk mengikatnya dia antara dua baut yang mengikat atau mengikat jauh stang ini bautnya dia akan masuk ke dalam karet dan dia karet akan mengembang dan mengikat jalur stang Oke ini selesai sudah pasang yang kiri dan gini kita pasang yang kanan untuk pemasangan yang kanan kita tinggal congkel aja seperti ini kalau misalnya handgrip nya masih masih bagus dia tidak akan rapuh kalau sudah lama dah keras karetnya dia akan sobek ya ini kita congkel seperti ini pakai obeng min Hai berhubung ini handgrip lamanya sudah keras dan udah rapuh cari congkel dia langsung yang sobeknya jadi kita sobek aja untuk yang sebelah kanan rata-rata emang harus dicobek dikarenakan dia ada Hai eh gasnya itu yang Hai plastik di itu yang tugasnya jadi Hai otomatis kita harus merobek ya yang lama ya karena yang lama ini sudah rapuh kita robek saja jadi kebanyakan untuk yang sebelah kanan ini emang dirobek ya Hai air lamanya emang harus dirobek seperti ini hai 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 Nesta sobek saja yang sudah sebelah kanan kanannya untuk kiri dia tidak perlu sobek mempasangan sebelah kiri sangat mudah pelepasannya sangat mudah dan bahkan juga sangat mudah untuk yang sebelah kanan dia agak lama sedikit karena kita harus merobeknya lama ini tuh pasangannya lebih cepat juga masalah cepat cuman Hai dalam melepas handgrip lama ini ya handgripnya yang lama karena ini dia ada plastik gasnya seperti ini yang putih ini jadi kita tetap pasangnya plastik bawaannya karena dalam pembelian handgrip kita tidak beli yang ada plastik karena plastik bawaannya itu masih bagus kita tidak ganti plastiknya cuma ganti karet handgripnya saja dan jalur stang Hai jadi kalau pun akan beli yang ada plastik tak usah mengganti plastiknya kalau masih bagus tidak pecah Hai sudah rusak dan kita pasang yang karetnya saja seperti ini jadi yang putihnya itu nggak usah pakai sang kalau memang diberikan dalam pembelian handgrip plus jalo stang ini tapi saya beli handgrip pas jalo stang tidak diberikan yang putihnya cuma mulai yang pot yang ada yang karetnya saja karet plus jalo jalo stang handgrip karetnya dan jalo stang ini sudah selesai kita lepas karet handgripnya lalu kita pasang kembali kita pasang handgrip yang baru pasangan sangat mudah tidak susah tinggal di putar seperti ini ke arah kanan kita putar ke arah kanan dan kita paskan seperti ini kini kira sudah pas sudah mentok ke kiri Ayo kita tes gas dulu apakah gas ada nyangkut tidak lalu kita pasang handgrip yang Hai terpasang jalur stang ya selesai pasang handgripnya kita pasang jalur stang ini kita pasang bautnya jadi tidak ada besi penahan dalam dia langsung plong seperti itu dia langsung kita pasang dan kita ikat kita kesiangkan bautnya jadi baut yang itu dia akan masuk ke dalam karet yang karet jalur stang itu dan dia akan melebar dan mengikat di dinding dari stang ya itu proses untuk mengencangkan jalur stang dia seperti itu mengikat jalur stang ini diantara stang dan karet dan stang seperti itu cara Hai Oke ini saya kira sudah kencang Hai pikir udah kencang dah cukup karena dia yang penting dia bautnya sudah masuk ke karet terus dia otomatis akan kencang ya tidak longgar Hai kiri sudah selesai kita pasang handgrip plus jalur stang kiri dan kanan Hai pasangan PNP tanpa merubah apapun Hai dan pemasangan bisa dipasang sendiri di rumah bagi kawan yang dimasang bisa pasang sendiri di rumah hai 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 Oke ini penampakan handgrip plus jalur stang yang sebelah kanan Hai ini udah kencang Hai dan ini yang handgrip plus jalur stang sebelah kiri jadi berbeda dari sebelumnya Hai dia nampak lebih panjang stangnya dan ada jelur stangnya jalur stang yang krom ya itu nampak lebih beda dan mewah sangat lebih panjang dikit karena ada jelur stang ini yang krom hai 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 Oke ini pendapatkan dari kiri-kiri kanan ya dan dari atas seperti ini akan saya lihat Hai Oke bengkau yang belum subscribe ini bersubscribe jangan lupa di like juga video ini dan komen di di bawah video ini jika ada penanyaan mengenai pemasangan cara pemasangan handgrip plus jalur stang di Yamaha Air King Hai Oke sekian pohon ini terima kasih sudah menonton hai 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 hai